Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai daun ajaib yang menjadi rahasia leluhur Nusantara, yaitu dahsyatnya hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Daun salam yang sering panjenengan pakai dalam berbagai bumbu masakan ternyata memiliki hasiat yang besar dalam dunia spiritual dan juga supranatural. Bahkan sejak zaman dulu, daun salam sudah dimanfaatkan oleh para leluhur dalam suatu ritual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hasiat gaib daun salam yang paling besar sebenarnya terletak pada aromanya yang khas. Para leluhur meyakini bahwa aroma daun salam ini dapat mengundang berbagai energi positif dan mengusir energi negatif. Oleh sebab itulah jika panjenengan pergi ke kawasan Asia Tenggara, banyak kuil tempat ibadah masih mempergunakan daun salam yang dibakar sebagai wawangian. Selain dengan cara dibakar, ada satu cara lagi yang bisa panjenengan lakukan untuk mendapatkan hasiat gaib dari daun salam ini, yaitu dengan meletakkan tiga lembar daun salam di bawah bantal ketika panjenengan hendak tidur. Petik tiga lembar daun salam yang masih bagus dari tangkai yang sama, kemudian panjenengan letakkan dengan posisi pucuk daun mengarah ke posisi atas, lalu tutup dengan bantal kemudian tidur seperti biasa. Adapun hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal yang pertama, adalah untuk membantu mendapatkan suatu petunjuk melalui mimpi. Jika panjenengan saat ini sedang bimbang dan galau karena menghadapi suatu masalah yang tidak kunjung usai, atau panjenengan sedang mencari jawaban atas sesuatu, maka panjenengan bisa memanfaatkan metode daun salam di bawah bantal ini. Ketika panjenengan ingin mencari jawaban melalui alam mimpi, maka yang harus panjenengan lakukan sebelum tidur adalah berdoa kepada Tuhan, agar melalui daun salam di bawah bantal tersebut, alam semesta bersedia membantu panjenengan untuk memberikan petunjuknya melalui mimpi. Menurut leluhur, dengan meletakkan tiga lembar daun salam di bawah bantal panjenengan dipercaya akan mampu membuka portal dimensi mimpi yang lebih dalam, yaitu di mana terdapat berbagai mimpi yang syarat dengan pesan dan petunjuk dari alam semesta. Petunjuk dari alam mimpi tidak selalu berupa hadirnya leluhur atau sosok tertentu yang memberi nasihat, namun bisa pula berupa simbolisme atau perumpamaan tertentu yang tentunya memerlukan kepekaan dan penafsiran untuk mengungkapkannya. Hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal urutan yang kedua, adalah melindungi panjenengan dari mimpi buruk. Mimpi buruk bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sebagai kebetulan saja, melainkan pasti membawa pertanda akan sesuatu, atau juga bisa sebagai indikator bahwa tubuh panjenengan sudah terlalu banyak menyerap energi negatif. Ketika panjenengan tidur, energi negatif dari tubuh akan terserap oleh tiga lembar daun salam yang berada di bawah bantal panjenengan. Selain itu aroma dari daun salam juga mampu menjernihkan pikiran, sehingga akan membantu panjenengan untuk menjauhkan pikiran negatif yang juga bisa menjadi mimpi buruk. Hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal urutan yang ketiga, adalah mampu menjadi pagar gaib yang bersifat sementara. Jika panjenengan termasuk orang yang takut tidur sendirian di tempat yang baru, maka cara ini bisa panjenengan coba untuk melindungi diri dari gangguan roh halus yang usil. Daun salam, selain aromanya yang dapat mengusir makhluk halus, juga memiliki kemampuan untuk memurnikan suatu energi, sehingga ketika panjenengan tertidur, panjenengan tidak perlu khawatir dengan berbagai gangguan metafisika seperti teluh dan guna-guna. Namun karena hal ini hanya bersifat sementara, ada baiknya untuk terhindar dari serangan metafisika tersebut, sebaiknya panjenengan juga tidur dekat dengan lantai. Ketahuilah bahwa ketika kita sedang tidur ada banyak hal yang terjadi, terutama yang berasal dari dimensi gaib. Jika malam tersebut kita sedang apes, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terkena imbasnya. Contoh gampangnya saja adalah kita akan bangun dengan kondisi lemah bahkan sakit. Oleh sebab itu sebelum tidur, memang semestinya dianjurkan untuk memasang pagar gaib, minimal dengan berdoa. Hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal yang keempat, adalah akan membantu panjenengan dalam proses penyembuhan penyakit. Apabila kesehatan panjenengan saat ini sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik, maka dengan meletakkan tiga lembar daun salam di bawah bantal, dipercaya akan mampu mempercepat proses pemulihan panjenengan. Ketika panjenengan tidur, panjenengan akan mudah terekspos terhadap energi yang ada di sekitar panjenengan, termasuk dengan energi dari daun salam yang ada di bawah bantal, di mana selain akan memurnikan energi tubuh, juga akan menyelaraskan dan menyeimbangkan cakra. Inilah yang akan mempercepat proses pemulihan panjenengan. Hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal yang kelima, adalah untuk membantu mendatangkan energi keberuntungan dan rezeki. Daun salam di bawah bantal panjenengan, memiliki kekuatan melipat gandakan dan mengundang keberuntungan termasuk energi uang untuk datang kepada panjenengan. Daun salam juga mampu meningkatkan kemampuan panjenengan dalam memanifestasikan sesuatu agar lebih mudah terwujud. Ketika panjenengan tidur, energi dari daun salam mampu menjembatani pikiran bawah sadar dengan alam semesta sehingga keduanya akan saling terhubung. Hasiat daun salam tiga lembar di bawah bantal urutan yang keenam, adalah mampu meningkatkan kekuatan spiritual panjenengan. Dikatakan bahwa dengan menaruh daun salam di bawah bantal akan mampu meningkatkan kekuatan batin panjenengan, terutama dalam hal intuisi dan firasat. Bahkan, daun ajaib ini juga sering dimanfaatkan dalam sebuah ritual untuk merogoh sukmo oleh para suku Indian kuning. Agar hasiat daun salam di bawah bantal ini bisa panjenengan rasakan secara nyata, maka hal tersebut harus dilakukan secara rutin, dan karena ritual ini menggunakan energi alami, hasilnya juga tidak akan bisa instan, melainkan harus melalui suatu proses yang konsisten. Satu lagi hal penting yang lainnya, adalah daun salam yang sudah pernah dipakai untuk ritual tidak boleh dipergunakan kembali, jadi semuanya hanya boleh sekali pakai saja. Hal tersebut tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian energi yang ada pada daun salam tersebut. Demikianlah video singkat kali ini tentang 6 hasiat daun salam di bawah bantal. Semoga, dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.